Jalan-jalan ke Meksiko, jangan lupa membeli rantang. Bertemu lagi dengan Dolpino di acara Dunia Binatang. Oke, Agen, nonton Dolpino ya. Oke, Dolpino. Nah, teman, untuk mencarinya, si bioindikator itu hidup di dalam air sumai ini. Gak susah kok untuk menemukannya. Cukup mengecek dari bebatuan di aliran sumai. Agen, cari dengan cermat dan teliti ya. Semangat, Ros. Jangan kesekendor. Eh, sepertinya sudah ada yang menemukannya nih. Mana? Mana, Agen? Jangan tipu-tipu dong. Kalian pikir bisa membohongi Dolpino ya? Weh, weh, weh. Ternyata yang menempel di batu itu, teman. Oi, maaf, maaf. Dolpino aja nih yang kurang teliti. Belum kelihatan ya? Tenang, Dolpino kasih lihat penampakan yang lebih jelasnya ya. Sekarang sudah terlihat dengan baik kan? Kalian tahu siapa bioindikator pencemaran air ini? Oke, Dolpino kenalkan nih. Sang bioindikator ini adalah larva dari Caddisfly. Bentuk tubuhnya unik ya? Kecil, memanjang, mirip seperti ular. Cuma, bedanya, larva Caddisfly ini tetap memiliki tiga pasang kaki pada tubuhnya. Si bioindikator ini termasuk serangga akuatik, teman. Artinya, ia 100% hanya bisa hidup di dalam air. Hmm, tapi bagaimana ya, cara si kecil ini bernafas? Teman-teman yang di rumah tahu. Coba kalian perhatikan rumbai-rumbai pada tubuhnya itu. Ya, itu adalah insang si larva Caddisfly, teman. Rumbai insangnya itu berfungsi untuk mengikat oksigen terlarut dalam air. Jadi, ia nggak perlu repot-repot deh ke permukaan untuk mengambil oksigen. Praktis, tis, tis. Oh ya, teman. Tubuh bagian belakangnya itu sangat rapuh dan rentak untuk diserang oleh predatornya. Makanya, larva Caddisfly ini punya cara unik untuk mengatasinya lho. Larva Caddisfly akan menyusung batu-batu kecil di sekeliling tubuhnya hingga tertutup. Ia mampu menghasilkan benang sutra yang dapat merekatkan bebatuan. Makanya, ia juga dijuluki sebagai walking travel alias batu berjalan. Kalau begini sih, Dolphinu yakin tidak ada predator yang bisa melahapnya. Benar-benar penyamaran yang hebat. Wah, 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 mantap! Teman, selain membungkus tubuhnya, ada juga larva Caddisfly yang membuat semacam sarang dari bebatuan nih. Tapi yang ini ukurannya jauh lebih besar, jadi membuat seperti rumah. Kamu memang cerdik ya, Sob. Dua jempol buat kamu. Oh iya nih, Dolphinu sampai lupa menjelaskan. Kenapa sih Sobat Dolphinu ini bisa dijadikan bioindikator pencemaran air sungai? Jadi begini teman, itu karena sebagian besar serangga air itu hidupnya relatif menetap di dasar aliran sungai. Dan larva Caddisfly ini memiliki nilai toleransi yang rendah. Artinya, ia tidak dapat hidup pada kondisi air yang tercamar dan minim osegen. Jadi, kalau kita masih banyak menemukan larva Caddisfly ini di sungai, itu berarti aliran sungai yang ditinggalinya masih relatif bersih dan belum tercemar, teman. Iya, Dolphinu! Oh iya, masih ada lagi nih Sobat Dolphinu yang biasa digunakan sebagai bioindikator pencemaran air lho. Weh, 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 masa sih keong-keong ini juga termasuk? Jangan bingung dan galau begitu dong. Si lambat ini juga sama persis dengan larva Caddisfly tadi. Mereka juga hanya bisa hidup di kondisi air yang relatif bersih. Karena keong-keong ini tetap membutuhkan pasokan epsigen yang cukup agar mereka dapat tetap hidup. Selain itu, mereka ini juga sangat penting loh bagi ekosistem akwarium. Oke, oke. Kalau begitu kita kenalan lebih dekat dengan mereka aja ya. Yang pertama, ada si keong turbo ini, teman. Dinamakan begitu bukan karena dia bisa bergerak dengan kecepatan turbo. Itu sih cuma ada di film. Tapi meski begitu, dia termasuk keong yang lebih aktif bergerak bilap dibandingkan dengan keong jenis lainnya. Sebenarnya, mereka banyak bergerak ini untuk memakan lumut dan algai pada akwarium. Karena itulah, si turbo jadi salah satu pilihan utama para aquascappers sebagai pembersih, sehingga kaca, batu, dan bahkan daun sekalipun dalam akwariumnya selalu terlihat kinclong. Nah, kalau yang unik ini namanya keong tanduk. Dari segi penampakan, keong ini memang lebih atraktif dan menarik. Dengan ukuran tubuhnya yang lumil, ditambah beberapa tanduk di cangkangnya. Kebiasaannya nggak terlalu jauh berbeda dengan si keong turbo, yaitu sama-sama suka memakan lumut dan algai yang menempel. Oh iya, teman. Untuk merawat mereka ini cukup mudah lho. Yang utama sih, selalu bersihkan akwarium secara rutin, supaya kesehatan keong-keong di sini tetap terjaga. Dan untuk menjaga kesehatannya, bisa juga memberikan daun ketapang di dalam akwarium. Tujuannya untuk menghindari berbagai penyakit dan jamur. Simple banget kan? Teman, masih ada satu lagi jenis keong lainnya. Si lambat ini biasa dipanggil keong asasin. Ih, serem banget sih namanya. Iya, itu karena perilakunya berbeda dengan keong turbo dan tanduk, teman. Sobat deltine ini termasuk keong pembunuh. Ih. Jadi begini, teman. Si asasin snail ini bertugas untuk memakan dan membasmi keong-keong parasit yang muncul di dalam akwarium. Weh, weh, weh. Sungguh mulia sekali tugasmu, sob. Bagi para pecinta aquascape, keberadaan keong-keong cukup membantu lho. Harganya juga gak mahal, teman. Untuk keong turbo dan tanduk, harganya berkisar dari 3.000 hingga 5.000 rupiah. Sedangkan keong asasin dijual 5.000 sampai 10.000 rupiah saja. Weh, weh, weh. Kalau begitu, Dolphinu mau borong yang banyak untuk akwarium di rumah. Teman! Kali ini jeliran otan nih. Dan akan dibantu teman-teman dari Green Community dari Universitas Negeri Semarang untuk mencari bioindikator pencemaran udara nih. Kalau tempatnya hutan seperti ini, Oten jamin pasti tidak sulit untuk menemukan target kita. Tuh kan, sudah banyak yang berseliweran nih. Ayo ditangkap, kok! Akhirnya ada yang berhasil ditangkap. Oke, selanjutnya kupu-kupu akan diidentifikasi untuk mengetahui jenisnya, teman. Sip, mari kita cari lagi. Pelan-pelan. Dan... Ya! Dapat kupu-kupu yang cantik nih, Sob. Si cantik ini termasuk jenis kupu-kupu Troidus Helena, teman. Kopu-kopu familie Troidus ini memiliki tubuh dan sayap yang besar. Jadi mudah untuk dikenali. Ciri yang mencolok dari Helena adalah warna kuning terang pada bagian sayap bawahnya. Kalau mereka sedang hingga di satu tempat, sayap mereka akan terbuka leban. Tapi karena sayap atas lebih besar, maka sayap bawah akan tertutup. Oh ya, teman. Kupu-kupu termasuk bioindikator pencemaran udara. Sebab, ia hanya bisa hidup di kondisi udara yang masih banyak kandungan oksigen dan belum tercemar. Makanya, kalau di hutan yang masih asri, kita dapat dengan mudah menemukannya. Kalau di kota, jangan harap deh bisa menemukan mereka. Teman, teman, kalian tahu enggak? Kupu-kupu termasuk serangga yang melakukan metamorfosi sempurna lho. Setelah melakukan perkawinan, biasanya kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tanaman inang. Nah, yang kecil limut ini telurnya, guys. Telur kupu-kupu memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 milhu untuk menetas. Lama waktunya, sangat bergantung pada kondisi cuaca atau iklim di tempat tinggalnya. Tadah! Ini dia nih telur yang sudah menetas menjadi ulat. Dan, setiap jenis kupu-kupu memiliki jenis ulat yang berbeda-beda juga lho. Tapi, jangan tanya soal maksu makannya deh. Kerau, kerau, kerau. Rakusnya. Dalam waktu sekejap, ia bisa menghabiskan berlembar-lembar daun. Maklum saja. perilaku makan yang banyak ini adalah persiapannya untuk menjadi kupu-kupu. Ya, makanan yang ia makan ini merupakan persediaan dan akan disimpan menjadi energi selama ia menjadi kepompok nanti. Teman, di fase kepompok ini, ia akan berganti kulit sebanyak 3 kali selama 25 hari ke depan. tadaaah! Ini dia kupu-kupu yang sudah bisa menikmati udara untuk terbang dan mencari makan. Kupu-kupu sangatlah suka pada bunga yang warnanya mencolok, seperti merah ataupun kuning. Hal ini dikarenakan, kupu-kupu dapat melihat sinar ultraviolet yang oleh mata manusia tidak terlihat. Aspek ini membantu mereka untuk mencari nektar pada bunga. Kupu-kupu makan melalui probosis yang menyerupai sedetan ini. Ia akan berpindah dari satu bunga ke bunga yang lainnya, menghisap seri-sari bunga. Hei, nyak! Nah, karena seringnya berpindah-pindah, kupu-kupu juga sangat membantu proses penyerbukan pada bunga. Kaki kupu-kupu akan membawa serbuk sari ke putih bunga lainnya. Istilah kerennya sih, Zoi Diogami, atau penyerbukan dengan bantuan hewan. Gak heran kupu-kupu juga sering disebut serangga penyerbuk, alias polinator. Semu simbiosis mutualisme yang luar biasa ya. Oh iya teman, kakak-kakak ini biasanya juga akan melakukan perilisan kupu-kupu untuk menjaga pelestariannya woh. Bye cantik! Sehat-sehat! Dan sampai ketemu lagi ya!